Intro Halo sahabat sehat Kali ini kita akan belajar Teknik pengambilan darah vena Jadi yang nanti akan kita lakukan adalah Kita akan mengambil Sample darah Dari pembuluh darah vena dengan menggunakan Spek untuk selanjutnya Akan dilakukan pemeriksaan Darah sesuai dengan kebutuhan Alat dan bahan yang kita perlukan Antara lain, buku Yang nantinya bisa kita gunakan Untuk pendokumentasi tindakan kita Kemudian spek 3 cc atau 5 cc Sesuai dengan kebutuhan Berapa banyak darah yang nantinya kita ambil Kapas alkohol Yang kita letakkan di dalam tempatnya Kasas teri Gunting Gunting Perban Handscoon Karet pembendung atau tourniquet Pengalas atau perlah kecil Dan Bekok Setelah alat dan bahan selesai Kita siapkan Kita melakukan persiapan pasien Kita menyapa pasien Kemudian memperkenalkan diri Dan menyampaikan tujuan Serta prosedur tindakan yang nanti akan kita lakukan Bahwa kita akan melakukan penuntikan Penuntikan di daerah Pemburu darah Untuk kita melakukan pengambilan darah Sebagai alat untuk penuntik saat Setelah pasien bersedia Kemudian kita lakukan Menjaga persisi pasien Kita lakukan persiapan peningkungan Kita tutup sampiran Jendela Ataupun pintu Supaya persisi pasien terjaga Setelah itu Kita lakukan persiapan penolong Penolong mencuci tangan Dengan terlebih dahulu Melepaskan semua perhiasan Yang ada di jari maupun di Tangan Kemudian di bawah air pengalih Dengan menggunakan sabun Kita melakukan cuci tangan dengan langkah Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Setelah itu kita bilas Dan basahi Tangan di bawah air mengalir Kemudian keringkan dengan handuk Atau tisu sekali pakai Setelah selesai mencuci tangan Kita siapkan alat dan bahan Yang nanti akan kita dekatkan ke asian Kita buka kasar sering Kita masukkan di dalam Bagian instrumen Kemudian Setelah itu kita siapkan placer Dan kita dekatkan alat yang kita tunjukkan Kita machine Dan kita bebaskan daerah yang nanti akan kita lakukan untuk pengambilan daerah Kemudian kita gunakan handspun Kita bebaskan daerah yang akan kita ambil dari vena nya Kita pakai di daerah Kita pakai di daerah vena Setelah daerah yang akan kita lakukan pengambilan darah vena sudah siap Kita pasang Alas atau perlah kecil di bawah tangan Dan kita lakukan pemasangan turnike Atau karet pembendung Dan kita pinta pasien untuk menggenggam Dengan jempol berada di dalam Ibu, bapak, tangannya menggenggam ya Jempolnya berada di dalam Kemudian Kita disinfeksi terlebih dahulu Daerah yang nanti akan kita senti Dengan akan memutar dari dalam ke luar Satu kali Kemudian Kita lakukan penusukan Dengan Posisi 45 derajat Dan posisi lubang jarum Menghadap ke atas Misi ya bu ya Bunya tidak usah tegang Kita lakukan penusukan Dengan posisi 45 derajat Kita lakukan aspirasi Untuk memastikan apakah Jarum sudah tepat masuk ke Pemburu darah vena Jika sudah keluar darah Berarti sudah benar Dan kita ambil darah Dengan menarik sped secara perlahan Sebanyak kebutuhan dari Sample darah yang dibutuhkan Setelah selesai Kita lepaskan Kita lepaskan Torniket dan genggaman tangan pasien Kemudian kita lepaskan Jarum Dan kita tekan Daerah penusukan Dengan menggunakan kapas alkohol Selesai ya bu ya Saya tarik Setelah itu Sped yang tadi Berisi Darah Kita letakkan di Bag instrumen Selanjutnya Kita menutup Luka tusukan Dengan menggunakan Asa steril Setelah itu Kita merapikan Alat Sped yang tadi Berisi darah Jangan lupa Kita beri identitas Supaya tidak Dukar dengan Sample darah Pasien yang lainnya Kita beri nama Dan Waktu pengambilan Darahnya Anggal Pengambilan darah Dukar saja Jika disediakan Botol Atau tabung Untuk tempat darah Maka Kita pindahkan Darah Dari sped ini Tadi Ke tabung Darah Tetap Dengan Diberi Label Pada tabung Tersebut Untuk selanjutnya Bisa dikirim Ke laboratorium Untuk dilakukan Pemeriksaan Darah Jangan lupa Kita tanya Respon pasien Setelah kita Melakukan Tindakan Ibu Tindakan Tindakan Sudah 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 Selesai Kita Lakukan Lagi Untuk Hasil Pemeriksaan Darahnya Ditunggu Hasilnya Akan Segera Kita Sampaikan Terima kasih Ibu Selamat Isi Rahat Semoga Cepat Sembuh Demikian Tadi Langkah-langkah Untuk Teknik Pengambilan Darah Vena Semoga Bermanfaat Dan Selamat Ajar Terima kasih Terima kasih